Kehadiran anggota baru dalam keluarga memberikan kebahagiaan, namun hal tersebut juga memicu perasaan iri atau cemburu pada saudara kandung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Intro Halo sahabat analisa, berjumpa lagi dengan saya, Wahyus Deningsi. Dalam video kali ini, saya akan mengulas tentang Sibling Rivalry. Sibling Rivalry merupakan kompetisi antara saudara dalam hal cinta, kasih sayang, dan perhatian dari salah satu atau kedua orang tua atau untuk mendapat penghargaan tertentu. Apa ciri-ciri anak dengan Sibling Rivalry? Anak yang mengalami Sibling Rivalry memiliki ciri-ciri seperti muda marah, bersifat agresif, tidak mau berbagi, rewel, perasaan iri, serta tidak mau membantu. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya Sibling Rivalry? Sibling Rivalry dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin anak yang sama dapat meningkatkan timbulnya Sibling Rivalry dibandingkan dengan yang berjenis kelamin berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan usia. Jarak antara kakak beradik yang dekat cenderung menimbulkan adanya Sibling Rivalry. Yang ketiga yaitu posisi anak. Sibling Rivalry cenderung terjadi antara anak pertama dengan kedua dibandingkan dengan anak yang terakhir. Yang keempat yaitu sikap orang tua. Sikap orang tua yang membandingkan anak satu dengan anak yang lain dapat meningkatkan terjadinya Sibling Rivalry. Yang kelima yaitu pola asu orang tua. Jenis pola asu yang diterapkan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya Sibling Rivalry. Yang keenam yaitu pengaruh orang luar. Orang lain di luar rumah dapat memperburuk suasana ketegangan dalam rumah antara saudara kandung. Apa penyebab terjadinya Sibling Rivalry? Sibling Rivalry dapat disebabkan karena anak. Ingin mencari perhatian orang tua, mencari kedudukan tertentu dalam keluarga, serta memperbutkan barang, teman, atau waktu orang tua. Apa dampak terjadinya Sibling Rivalry? Sibling Rivalry dapat menyebabkan anak merasa rendah diri, pendendam, bersifat agresif, egois, memicu konflik dengan saudara, serta memperburuk hubungan sosial. Sibling Rivalry dapat menyebabkan delay efek yaitu pola perilaku yang tersimpan di bawah alam sadar pada usia 12-18 tahun dan dapat muncul kembali bertahun-tahun kemudian dalam berbagai bentuk dan perilaku psikologikal yang merusak. Berikut beberapa upaya mengatasi Sibling Rivalry Yang pertama yaitu bersikap adil, tidak membandingkan antara anak satu dengan yang lain, membiarkan anak menjadi pribadi mereka sendiri, memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan, memberikan perhatian dan waktu yang berkualitas pada masing-masing anak, Mengajarkan anak tentang cara positif mendapatkan perhatian, merencanakan kegiatan keluarga yang menyenangkan, serta orang tua juga dapat memisahkan anak-anak dari konflik, namun tidak menyalahkan satu sama lain, serta jangan berikan tuduhan tentang sifat negatif anak. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.